Rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat nasional sudah berlangsung sejak Rabu 28 Februari lalu di KPU Pusat Jakarta. Bagaimana update jalannya rekapitulasi? Jurnalis Kompas TV dan Anda Aprelia akan melaporkan langsung dari gedung KPU Jakarta. Anda jadi sudah sejauh mana rekapitulasi perlahan suara pemilu 2024 tingkat nasional hingga siang ini? Ya Paskalis, untuk rapat pleno atau rekapitulasi suara di KPU hari ini, ini masih dalam perhitungan untuk luar negeri. Di mana untuk hari ini ada dua negara begitu yang sudah diperhitungkan sejak pagi tadi, yakni dengan sistem dibagi menjadi dua panel, yakni panel A dan juga panel B yang memang sebenarnya sistem ini sudah diterapkan sejak kemarin. Nah, untuk panel A sendiri yang diketuai oleh Ketua KPU RI Hashimah Syari, ini membahas PPLN di wilayah Jeddah atau Arab Saudi. Nah, kemudian untuk panel B yang dipimpin oleh Komisioner KPU RI Muhammad Afuddin, ini PPLN yang dibahas adalah dari Petro Ria Afrika Selatan. Jadi sampai dengan saat ini memang proses masih terus berlangsung dan tadi dijeda untuk waktu isoma dan nanti akan dimulai kembali. Nah, target sebenarnya hari ini, Paskalis, ada 10 PPLN yang akan dihitung atau direkapitulasi suaranya, yang targetnya adalah 10 lebih sebenarnya, jadi total kalau kita mengingat sebenarnya kemarin dari 128 PPLN, total yang sudah hadir di KPU atau sudah dipegang suaranya ada 120, namun yang baru dihitung suaranya atau direkapitulasi ada sebanyak 28, dengan target 10 artinya akan ada sebanyak 38 PPLN yang rencananya akan dihitung suaranya atau direkapitulasi. Nah, kalau mengingat dari perjalanan perhitungan suara dimulai dari hari pertama sampai dengan hari ini, memang cukup dinamis sekali, Paskalis dan juga Saudara, di mana kalau dari hitungan rekapitulasi di hari pertama, paslon nomor urut 2 ini unggul, yakni setidaknya diunggul di 6 kota dan di luar negeri, dan kemudian disusul oleh paslon nomor urut 3 dan juga nomor urut 1. Pun juga kemarin informasi yang kami dapat di hari kedua perhitungan suara, ini unggul, masih di paslon nomor urut 2, namun kalau untuk suara yang diperoleh, paslon nomor urut 1, ini menyaingi dari dua paslon lainnya. Meski unggul di 11 kota untuk paslon nomor urut 2, namun di secara perhitungan keseluruhan, paslon nomor urut 1 ini memperoleh suara 19.281, sedangkan untuk paslon nomor urut 2 di 15.725 suara, dan juga nomor urut 3 di 13.273. Nah, terkait dengan dinamika di hari ketiga ini juga tampaknya cukup panas begitu ya, pascais dan juga saudara kalau misalkan saya mengamati tadi, khususnya untuk jalannya panel A sendiri, ini karena untuk panel A yang diketuai atau dipimpin oleh ketua KPU ERI sendiri, Hashimah Syari, tadi tempat membahas terkait dengan daftar pemilih tetap, khususnya di wilayah atau di negara Arab Saudi sendiri, khususnya di Jeddah. Nah, tadi kalau bisa saya simak, ada daftar pemilih tetap yang memang ini bersinggungan tampaknya, dengan daftar pemilih tambahan. Nah, ini yang dikhawatirkan sebenarnya dari saksi yang hadir di rapat pleno hari ini, yang di mana dikhawatirkan memang kasus seperti beberapa waktu lalu, seperti halnya yang terjadi di Malaysia, yang di mana adanya pengurangan dan juga penambahan dalam daftar pemilih tetap, ini akan kembali terjadi. Jadi, tadi mekanismenya memang cukup sengit sekali, pembahasan dari para saksi dan juga dari pihak KPU sendiri untuk menjelaskan hal ini, dan memang ini masih terus bergulir. Nah, sementara ini, Paskalis, kita akan menunggu hasilnya nanti, dan juga kita akan melihat negara mana yang rencananya juga akan dibahas, atau PPLN mana yang juga akan dibahas setelah ini, Paskalis. Ini di tengah proses rekapitulasi ini kan sebenarnya banyak protes yang muncul di sejumlah daerah, padahal besok penghitungan suara tingkat kecamatan sudah berakhir. Ada langkah tertentukah dari KPU, Nanda? Betul sekali, Paskalis, terkait dengan seri rekap ini memang tentu menjadi sorotan hingga saat ini memang, yang menjadi atau hal yang menjadi dikhawatirkan oleh masyarakat. Nah, dari pihak KPU sendiri terkait dengan adanya, kalau disebut dengan kutip anomali di aplikasi seri rekap ini, memang kalau merucut atau mengingat lagi apa yang disampaikan oleh Ketua KPU RI, Hashim Asyari, bahwa terkait dengan aplikasi seri rekap dan segala macam yang terjadi carut-marut di seri rekap ini, memang sebenarnya nanti untuk secara keseluruhan, ini akan melihat dari hasil rekapitulasi suara di tanggal 20 Maret 2024 nanti, yang di mana ini akan berdasarkan dihitung melalui formulir C atau yang saat ini tengah dilakukan. Jadi artinya kita akan masih menunggu sebenarnya dari pihak KPU terkait dengan keseluruhan ini seperti apa. Nah, terkait dengan tadi untuk rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, memang benar besok informasinya menurut jadwal ini akan berakhir di tanggal 2 Maret 2024, yang di mana sebenarnya sudah dimulai sejak 15 Februari kemarin. Dan kalau sedikit kita tambahkan, kalau untuk perhitungan suara di kota dan kebupaten, ini akan berakhir di tanggal 5 Maret, dimulai dari 17 Februari, dan untuk provinsi yang sudah dimulai dari 19 Februari akan berakhir di tanggal 10 Maret, dan pun untuk nasional skalanya di 22 Februari sampai dengan 20 Maret. Nah, kalau berbicara terkait dengan perhitungan suara di tingkat kecamatan, rekapitulasi suara di tingkat kecamatan ini memang tampak dinilai menjadi paling ngerakuan terjadi kecurangan, atau disebut dengan pelanggaran. Karena potensi biasanya memanipulasi suara ini biasanya paling besar terjadi di tingkat kecamatan. Nah, ditambah lagi adanya dengan anomali bisa disebut atau garis kutipnya terkait dengan si rekap ini, ini menjadi PR yang besar juga tentunya untuk KPU. Nah, dari hal tersebut, kalau disampaikan oleh KPU terkait dengan kesiapan besok untuk penutupan di tingkat kecamatan sendiri, memang sampai dengan saat ini di tingkat kecamatan sudah perhitungannya 70% lebih suara yang sudah diterima untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dari total sebanyak 7.277 PPK, sudah selesai sebanyak atau setara dengan 5.403 kecamatan. Nah, yang masih melakukan perhitungan ada sebanyak 853 kecamatan atau presentasenya di 11,72%. Nah, yang belum melaksanakan rapat pleno atau belum memperhitungkan suara di tingkat kecamatan ini ada sebanyak 1.201 dengan total yakni atau 14,3%. Nah, kenapa ini masih belum dihitung di tingkat kecamatan? Karena menurut penuturan dari KPU, Wasyema Syari, bahwa karena masih ada yang pemungutan suara ulang, masih ada melakukan pemungutan suara ulang, susulan, dan lanjutan. Jadi, Paskalis, kembali kita akan melihat bagaimana jalannya, perhitungan suara atau lapat pleno, rekapitulasi suara di hari ketiga ini. Paskalis. Anda, Aprilia, terima kasih melaporkan langsung dari Gedung KPU Jakarta. Terima kasih telah menonton!